Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda tiga berita utama kami hari ini. Buron selama empat tahun terpidana korupsi ditangkap menjadi kejaksaan tinggi Papua. Siswanya tak bisa baca dan hitung sekolah terpaksa membuka kelas khusus. Penumpang pesawat positif COVID-19 saat gas perketat bandara. Seorang penumpang pesawat dari kota Jaipura dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes swabnya keluar. Penumpang tersebut berangkat dari kota Jaipura menuju ke Merauke pada 29 Juni lalu. Pria berumur 45 tahun itu dikarantina mandiri selama dua pekan di Hotel Asmat, Merauke. Perkemarin ada tambahan satu lagi positif, konfirmasi. Konfirmasi COVID-19, yaitu laki-laki 45 tahun dengan riwayat perjalanan dari Jaipura 3 minggu yang lalu, tanggal 29. Kemudian semua pelaku perjalanan yang masuk ke Merauke itu kan wajib karantina 14 hari. Dan kami memantau, teman-teman di Puskesma memantau karantina mandirinya selama 14 hari. Dan setelah 10 hari dari tanggal repit testnya, itu akan kita repit ulang. Kita akan repit ulang. Dan pasien konfirmasi sekarang baru, itu setelah dikonfirmasi atau direpit ulang setelah 10 hari, ternyata hasil repitnya reaktif. Kemudian dirujuk ke rumah sakit, karena dia tanpa gejala, rumah sakit karantina di Hotel Asmat, kemudian direpit lagi ulang. Direpit lagi oleh rumah sakit, ternyata reaktif, akhirnya dia, keputusannya dilakukan pemeriksaan swab. Mencegah penyebaran COVID-19 saat gas COVID-19 Merauke memperketat bandara dan pelabuhan. Data per 22 Juli, jumlah pasien COVID-19 di Merauke 19 orang, 2 dirawat dan 17 orang sembuh. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasien positif COVID-19 di kota Jepura terus bertambah. Pemerintah kota Jepura mulai kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Tiga bulan terakhir ini, Pemkot menyewa Hotel Sahit Entrok untuk mengkarantina seluruh pasien COVID-19 di kota Jepura, karena rumah sakit tak mampu menampung pasien COVID-19. Setiap bulan, Pemkot harus membayar 1,8 miliar dengan jumlah tampung 200 pasien COVID-19. Wakil Wali Kota Jepura, Rustan Saro, meminta bantuan Pemda Provinsi untuk menanggulangi biaya sewa hotel selama 3 bulan ke depan. Karena juga namanya. Ya, karena tentang bagaimana dengan biayanya, kami masih menghug好啦 bantuan Pemkot lawan elewati repasan di kota. Lewat putih tau mani kota, sampai dengan Desember. Pemkotnya keraikan lisasi dalam hari ini, dan hari ini juga kira-kira disambung sempurna pasien kita provide kolej. Kemudließlich untuk maemintan juga informasi sampai di mana perempuan pagangnya harabanku penduduk tangan kami. Kenapa ini penting? Karena dana PPD Kota sudah sangat terbatas Sangat tidak mencukupi lagi untuk menampung Membiayai daripada solasi juta sahih Karena memang kontrak kita Terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 ini Maka akhirnya terakhir pas Maka kita berharap ya Di Kota Jawa Jawa Ini bisa kita berpajas Tapi tidak kita harap Minimal provinsi waktu bisa bantu kita Untuk mendengar ini Kita perlu bersama-sama Untuk mendengar ini Dan kita sehat kalau mencukupi Rustan juga terus menghimbau warga Kota Jawa Pura Menerapkan protokol kesehatan secara disiplin Data per 22 Juli Pasien positif COVID-19 Di Kota Jawa Pura berjumlah 1.581 Dirawat 1.080 Sembuh 479 Meninggal 27 orang PDP 169 Dan ODP 895 Dan ODP 895 Riantonai Melaporkan Dari Kota Jawa Pura Papua Sebagian besar siswanya Tak punya laptop SDY PPK Maria Fatima Merauke Terpaksa membuka Kelas belajar Tatap muka Belajar tatap muka Disepakati bersama Orang tua siswa Karena sebagian besar siswa Berdomisili di daerah Yang tidak ada Koneksi internet Mencegah penyebaran COVID-19 Pihak sekolah hanya memperbolehkan siswa Masuk 2 hari dalam seminggu Bahkan waktu belajar Hanya 2 jam setiap hari Kehidupan operasional sekolah Di awal tahun ajaran Bangu 2020-2021 Kita membagikan Kelas-kelas Dengan ganjil genap Persif Satu kelas 16 orang Satu kelas itu ya 16 orang Kalau lebih dari 40 Kita bagi 3 kelas Ini dibagi setiap siswanya juga Berapa siswanya satu hari Satu hari dua siswanya Mulai dari jam berapa siswanya pertama itu Dari jam setengah 8 Sampai jam 9 lewat 10 menit Terus siswanya Sif kedua dari setengah 10 Sampai jam 11 lewat 10 menit Untuk hari Senin dan Selasa Kelas 1 dan 2 Sif 1 dan 2 Kemudian hari Rabu dan Kamis Itu untuk kelas 3 dan 4 Hari Jumat dan Sabtu Untuk kelas 5 dan kelas 6 Artinya bahwa siswa hanya masuk Dua kali dalam seminggu ya sus? Iya Untuk setiap sip itu berapa jam itu dong 1 jam 40 menit Seluruh aktivitas belajar mengajar Tetap menggunakan protokol kesehatan Yaitu wajib memakai masker Cuci tangan Dan jaga jarak fisik Muhammad Rituan melaporkan Dari Merauke, Papua 12 tahun terbentuk Kabupaten Puncak Tak memiliki Polres Tak ada Polres Membuat Pemda kesulitan Dalam menyelesaikan masalah hukum Yang terjadi di Puncak Setelah dibangun selama 3 tahun Kapolda Papua dan Bupati Meresmikan Polres Puncak Yang ditandai dengan penyerahan kunci Dan penanda tanganan Prasasti Memang cukup lama Kalau dibuat bertahap Dari tahun 2016 Sampai dengan 2019 kemarin Dan puji Tuhan Hari ini kita Saya, Bapak Pangdam Dan Rem Bersama para pejabat utama Dari Polda Bisa hadir Bersama Bapak Bupati Dan perangkat disini Kita resmikan kantor ini Ya, saya pikir Ini harapannya adalah Yang hadirnya Polres disini Akan semakin memperlengkapi Dinamika Pemerintahan disini Dengan masyarakat disini Jadi mereka akan melayani dengan baik Seluruh program-program Kegiatan-kegiatan Yang sudah digarisbawahi oleh Pemerintah daerah disini Bapak Bupati dan DPR disini Sementara itu Bupati Puncak Willem Wandik Mengatakan Kehadiran Polres dan Kodim Dapat membuat warga Puncak Lebih nyaman Tanpa ada gangguan Dari kelompok bersenjata Pertikaian Atau terkenal adalah Perang Saudara Ini menjadi masalah Yang luar biasa Di daerah ini Inilah yang menjadi Kami selalu Menghadapi situasi Yang butuh waktu Biaya Energi Uang Dan luar biasa Oleh karena itu Dengan hari ini Kita meresmikan Polres ini Menjadi sinergi Untuk penahanan khusus Yaitu Kami akan membuat Satu perda khusus Yaitu Memberikan Dukungan kepada Polres Puncak Atau Kepolisian Dan TNI Untuk Penahanan khusus Yaitu Hukum positif Berlaku di Kabupaten Puncak Selain Polres Pemda Puncak Dan Kodam 17 Jenerawasi Juga akan membangun Kodim di Puncak Pangdam 17 Jenerawasi Majen Herman Asaribab Meletakkan batu Pertama Pembangunan Markas Kodim Puncak Situasi seperti ini Itu bukan karena Keinginan saya Bukan karena Bupati Tapi ini Aturan undang-undang Yang selalu Mengikuti Bagaimana Pengambangan Kod Kalau ada Kabupaten Ada Di situ Ada Kapolres Di situ Ada Dandim Dan Pengadilan Dan kejaksaan Itu harus lengkap Karena semua Mendukung Untuk bagaimana Menata Kehidupan Kaptifas Yang berada Di wilayah ini Sehingga Kalau terjadi Hal-hal yang Berkaitan Dengan pidana Bisa Terastasi Semuanya Demikian Hal-hal yang Mungkin Sifatnya Untuk mendukung Pengambangan Masyarakat Dilaksanakan Lelaki Jajaran Tini Polri Membantu Pemerintah Adanya Polres Dan Kodim Di Puncak Diharapkan Dapat Meminimalisir Teror Penembakan Yang Kerapkali Dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Pemirsa Usai sudah Perjumpaan Kita Dalam Berita Papua Hari ini Bersama Kru yang Bertugas Saya Sintia Deli Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatian Anda Selamat Pagi Semangat Pagi Wanyam B Pemirsa Terima kasih